bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga sahabat di manapun anda berada senantiasa sehat walafiat di hari sabtu malam ini kita berkumpul di zoom untuk mendiskusikan tentang gerakan masyarakat sipil atasi pandemi corona kami berinisiatif menyampaikan menyajikan topik tersebut karena di awal tadi kami sudah diskusi dengan Pak Fadil bahwa meskipun vaksin adalah game changer tetapi masa penemuannya masa ditemukannya belum diketahui 10-12 bulan cukup panjang tentunya kita harus ada inisiatif ya dari masyarakat masyarakat sipil untuk mencegah lebih lanjut penyebaran virus corona ini nah mudah-mudahan edukasi publik kita saat ini bermanfaat minimal buat kita sendiri syukur-syukur buat masyarakat luas kami sudah hadir di tengah-tengah kita ini adalah narasumber yang sangat relevan terhadap topik yang kita bicarakan yang pertama adalah Mas Bambang Soeherman beliau ini adalah alumni Universitas Indonesia mengabdi berkarya di dompet duafa sekarang sebagai salah satu direktur di dompet duafa selamat malam Assalamualaikum Mas Bambang Waalaikumsalam Warahmatullahi Mas Bambang Alhamdulillah Mas Bambang sehat semoga ya Mas sehat Alhamdulillah jadi di dompet duafa itu diberlakukan work from home juga ya Mas Bambang ya ya sudah masuk pekan ketiga kita work from home cuma garda terdepan di layanan kami bikin satuan gugus tugas juga mengelola COVID ini dipegang oleh divisi kesehatan bekerja sama dengan disaster management center karena kami menghitung ini adalah bagian dari disaster jadi wabah apa lagi ya kuman sorry ulat ya serangan ulat serangga kemudian bencana alam itu masuk dalam kategori disaster kalau di dompet duafa iya Alhamdulillah nanti menarik tuh Mas kita bisa sharing datanya tuh Mas mengenai bagaimana disaster di Indonesia khususnya di kota-kota besar ya Mas tentunya kan yang paling terdampak ini kota-kota besar kemudian yang narasumber kita yang kedua adalah beliau ini salah satu dokter di RSCM dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia beliau adalah dokter dokter Eka Ginanjar SPPD KKV Finansim FKCD FICA dan Mars ya gelarnya banyak sekali nih abang kita ini insyaallah menunjukkan bahwa beliau ini sangat mumpuni dan topik yang kita bicarakan sangat relevant Assalamualaikum dokter Eka Waalaikumsalam Mbak Manur Terima kasih Sudah hadir Ya kita akan berdiskusi kita akan mulai dari Mas Bambang dulu ya dok ya jadi Mas Bambang kita ingin mengetahui lebih lanjut Mas bagaimana menurut pandangan Mas Bambang idealnya kita kita ini masyarakat sipil apa yang bisa kita lakukan tentunya kan kita sudah stay at home aja itu sudah positif sudah baik tetapi karena durasinya penemuan vaksin itu cukup panjang nah ini apa ide-ide yang bisa masyarakat lakukan ini dan bagaimana agar ide tersebut menjadi sebuah gerakan yang masif untuk mengurangi mata rantai penularan COVID-19 20 menit kami akan persilahkan Mas Bambang untuk menyampaikan paparannya silahkan Mas baik Mas Matnur saya bisa dibukakan akses untuk menampilkan screen gak baik saya akan bukakan Mas Bambang ya silahkan Mas sudah bisa sekarang baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Fadil yang saya hormati Mas Matnur yang mengambil inisiatif untuk ngobrol bareng malam ini ya ya kemudian Dr. Eka frontliner yang kami banggakan mudah-mudahan tetap sehat mengawal dinamika di ujung tombak sana walaupun hari ini dinyatakan semuanya ujung tombak ini juga saya lihat disini banyak senior-senior dan teman-teman aktivis UI yang juga ikut menyimak mudah-mudahan forum ini bisa menjadi produktif untuk kita sharing bersama-sama saya ingin menggambarkan singkat saja supaya diskusinya nanti bisa lebih dalam tentang apa yang disiapkan oleh masyarakat sipil memang kalau pemataannya berbasis personal-personal akan sulit saya mohon izin menggunakan perspektif lembaganya supaya dari lembaga ini bisa bisa kita tarik untuk masuk menjadi aktivitas personal di masing-masing orang jadi kalau di perspektif lembaga saya tampilkan sedikit ada pola yang memang hari ini ingin ditawarkan terkait dengan corona yang sudah berjalan kurang lebih dua bulanan di masa-masa penanganan kita ini ada tiga hal yang diperlukan untuk disebarluaskan ke masyarakat yang pertama adalah informasi yang tepat sebab tadi sudah dibahas oleh Mas Matnur dan Pak Wadil tentang data Afrika tidak ada kasus karena memang tidak pernah muncul datanya jadi hari ini juga bahkan di Indonesia kita nggak tahu pegang data yang mana sehingga kita perlu sekali untuk apa namanya memiliki pegangan terhadap informasi yang valid lalu kemudian kita share ke masyarakat ini aspek yang pertama masyarakat perlu tahu secara clear apa sih yang dia hadapi hari ini yang kedua adalah edukasi edukasi ini yang berkaitan dengan terbentuknya perilaku sebab pertama kali diusulkan lockdown misalnya masyarakat terlihat tidak terlalu antusias karena tidak paham tentang objek yang mereka hadapi lalu diberlakukan walk from home juga masih tetap rame di semua tempat-tempat aktivitas masyarakat umum lalu ini yang kemudian menjadi tantangan besar kalau di grupkan dokter Eka sudah teriak-teriak untuk memastikan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi nah maka tugas masyarakat dalam hal ini lembaga-lembaga sosial untuk mengambil peran mendistribusikan informasi yang tepat dan mengedukasi masyarakat agar memiliki perilaku yang tepat untuk menghadapi situasi ini yang ketiga adalah aksi aksi ini ajakan untuk selalu bersama-sama terlibat untuk berkolaborasi kuat karena bagaimanapun masyarakat adalah komplementer dari negara jadi kalau menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak pasti akan sangat lemah resursus yang tersedia tapi masyarakat punya ruang untuk menciptakan model agar bisa menjadi kontribusi positif buat negara dalam mengolah isu yang ada nah dalam perspektif lembaga teman-teman sekalian COVID-19 ini kami bagi menjadi tiga menjadi tiga fase yang pertama adalah fase inkubasi nah apa yang dikerjakan oleh masyarakat sipil di fase inkubasi ini adalah tadi penegasan tentang aspek edukasi dan juga sterilisasi jadi kita punya kepentingan yang sangat kuat untuk melandaikan atau bahkan memutus penyebaran infeksi COVID-19 ini maka masyarakat harus tahu bagaimana cara berperilaku dan masyarakat harus tahu bagaimana membangun konsep sterilisasi di dirinya nah ini para pejuang di grup-grup aktivis seharusnya mengambil peran untuk mendistribusikan informasi tersebut di grup akses yang masyarakat terlibat di dalam mereka WA misalnya sosial media yang kita punya dan lain-lain kami mengambil modeling supaya masyarakat paham konteks dan tujuan utamanya yang pertama adalah membangun kampanye kesadaran tentang COVID-19 ini ini sudah berjalan terus dan masih sampai hari ini secara masif sambil juga merespon informasi yang berkembang di negara-negara lain karena yang terbaru misalnya ada reinfeksi kita sedang mempelajari itu reinfeksi kira-kira ini efeknya seberapa dahsyat apakah dia akan menciptakan horror baru dan seterusnya yang kedua adalah kita modeling di lapangan tentang desinfeksi kawasan jadi dulu pertama kali sebelum masyarakat ini walk from home kantor-kantor itu kita semprot rumah-rumah ibadah tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul itu disemprot supaya apa supaya masyarakat menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat dan mereka diharapkan untuk tetap berada dalam kondisi steril lalu setelah walk from home berjalan kita mulai mengurangi frekuensi untuk kawasan publik lalu kita buat yang namanya disinfection body chamber atau antiseptic body chamber ini juga sebenarnya adalah produk riset dari apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini nah kenapa dibuat body chamber ini sebenarnya ini fase setelah terjadinya walk from home tapi masih ada pekerja informal harian yang beredar di lapangan dan itu sangat sulit untuk kita atasi atau kita larang sebab itu sumber-sumber penghidupan mereka lalu muncullah gagasan untuk menciptakan banyak titik sterilisasi jadi meskipun masih banyak pekerja harian informal di jalanan tapi dengan sterilisasi memungkinkan bagi mereka untuk selalu berada dalam kondisi yang baik sehingga kalau misalnya ojol akan mengirim barang mengirim makanan maka paling tidak ojolnya itu sudah steril dulu sehingga dia tidak mengkhawatirkan bagi rumah-rumah yang mereka datangi itu yang pertama yang selanjutnya adalah fase kurasi nah ini perannya dokter Eka dan teman-teman medis ini memang dari awal sudah sangat dahsyat dimana kita sadar betul bahwa kita sadar betul bahwa sorry ini yang keberapa Mas Bambang ini yang ke enam karena Masya Allah udah enam aja kalah kita ini ini karena dari asar tadi dari zuhur bahkan Masya Allah karena zooming jadi hari ini dia komplain jadi yang kedua adalah fase kurasi ini frontliner medis kita sebagai ujung tombak makanya saya selalu berdoa buat dokter Eka dan teman-teman medis semoga diberikan kekuatan dan kebugaran untuk menghadapi situasi ini karena apa? karena mereka mengerjakan pekerjaannya dalam semua keterbatasan yang ada APD kurang kemudian ruang isolasi terbatas dan lain-lain di model ini kami menggerakkan publik untuk membantu agar tersupply-nya APD dalam jumlah yang banyak lalu kemudian menggeser dia ke rumah sakit-rumah sakit yang memang menangani COVID-19 yang selanjutnya juga adalah membuat ruang isolasi ini masih kurang banget ini terutama untuk Depok Bogor di luar DKI jadi ada banyak kasus yang muncul di grup-grup WhatsApp kita PDP masuk ke rumah sakit diperiksa tapi karena situasinya tidak membutuhkan penanganan kuratif yang lebih lanjut maka disuruh pulang tapi sistem di lingkungan di rumah dan lain-lain tidak tersedia nah ini kita set up upaya untuk menciptakan ruang isolasi bagi mereka hari ini sebenarnya kalau boleh mengusulkan karena beberapa tempat ini kita jalankan kita merubah fungsi mesjid dan sekolah di basis RT atau RW yang hari ini kosong menjadi ruang-ruang isolasi walaupun memang dilengkapi dengan kenyamanan yang memadai agar PDP atau minimal ODP yang ada di sekitar kita itu bisa terpantau prosesnya proses isolasi dirinya ini dengan secara periodik juga mendatangkan tim medis untuk memantau perkembangannya nah ini sangat mungkin dilakukan di basis RT di basis RW karena ada banyak sekali instalasi-instalasi yang bangunan yang tidak digunakan yang sebenarnya bisa di setup secara sederhana untuk memberikan kenyamanan yang cukup kalau lebih jauh kita hari ini sedang bekerjasama dengan perhotelan terutama hotel-hotel bintang 2 Losmen dan juga Pusdik perusahaan-perusahaan agar mereka mau memberikan ruang-ruang itu yang hari ini sebenarnya secara instrumen terpenuh ada tempat tidur kamar yang nyaman dan seterusnya tapi tidak digunakan karena work from home nah ini kita sedang menawar agar ini di setup menjadi ruang-ruang isolasi baru bagi PDP maupun ODP nah yang juga tidak kalah penting hari ini adalah pemulasaran jenazah kalau di sekitar rumah ini kami membahasnya dengan Pak RT untuk menyiapkan satu tim khusus walaupun pemerintah sudah punya kita blended ke sana satu tim khusus pemulasaran jenazah COVID kalau misalnya nanti diperlukan ini beberapa lembaga memiliki trenernya dengan ESOP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan hari ini ditrainingkan ke banyak masyarakat agar setiap RT minimal itu punya relawan-relawan penanganan pemulasaran jenazah jangan sampai kasusnya terjadi seperti yang kemarin karena ketidakpahaman akhirnya jenazah penjuang malah tertolak itu sangat mengecewakan dan sangat menyentuh apa namanya menyedihkan nah yang terakhir teman-teman sekalian yang jarang kita bahas-bahas ini adalah aspek resesi karena sudah dibahas di rapat Satgas BNPB kemarin hari Jumat proyeksi BNPB ini akan menjadi cukup lama penanganan sampai ketiga bulan ke depan sudah mulai dibahas tentang koeksistensi atau kemampuan bertahan masyarakat nah di fase resesi ini memang kita harus membangun ketangguhan keluarga keluarga akan menjadi basisnya tentu gak bisa jalan sendiri harus ada fasilitator yang bisa memperkuat keluarga-keluarga tersebut untuk bisa di asistensi bagaimana caranya supaya survive nah ada beberapa agenda di sini yang sedang ramai hari ini adalah distribusi sembako dan makanan jadi jadi teman-teman sekalian teman-teman bisa menginisiasi di basis RT masing-masing dengan data tetangga yang masuk dalam kategori miskin itu kemudian kita kumpulkan resources bersama-sama di Satgas COVID-RT dalam bentuk natura maupun uang lalu yang membutuhkan suplai bahan sembako itu kemudian kita konversi menjadi paket dan yang membutuhkan makanan jadi itu kemudian kita mengaktifasi warung-warung makanan di basis RT jadi kalau di dekat rumah saya ini ada lima warung makanan tapi yang berjualan pagi hari itu ada tiga nasi uduk dan yang dua warung makanan reguler semacam warteg nah yang semacam warteg ini yang kemudian kita aktifasi untuk mensupply volume kebutuhan makanan makanan jadi bagi keluarga yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengolah makanan kemarin juga kemarin tadi pagi juga kita bahas di komunitas masyarakat sipil bahwa ada lagi kebutuhan lain yang luput dari pantauan kita yaitu kebutuhan bahan bakar dalam bentuk gas jadi karena terkooptasi dengan informasi publik kita menyiapkan sembako yang paketnya bahan mentah tapi kita lupa bahwa sebagian besar masyarakat kita ini juga mengakses gas untuk memasaknya tadi kita sudah mulai membuat formulasi ulang bentuknya menjadi semacam voucher yang kemudian kita bekerjasama dengan retail yang ada Alcoa, Indo, 212 dan Daya Mart nanti masyarakat akan mengkonversi voucher tersebut berdasarkan kebutuhan mereka jadi kalau mereka butuh gas mereka beli gas bersama dengan barang-barang baku yang lainnya jadi konsepnya menjadi lebih terbuka hari ini dengan voucher belanja ini juga pendekatan baru yang sedang kita upayakan nah di luar itu semua ada aspek personal yang basisnya keluarga yang harus disiapkan yaitu ketahanan pangan keluarga ini memang masih langka dan masih jarang dan cenderung luput dari pembahasan tapi ini sangat penting karena ada titik di mana berdasarkan kajian lembaga-lembaga zakat akan sulit untuk mendistribusikan sumber daya dari satu kawasan ke kawasan yang lain karena hari ini epicentrum wabah itu menyebar di banyak tempat setiap pimpinan daerah hari ini menghitung atau mengkalkulasi sumber daya-sumber daya yang mereka miliki sehingga untuk berbagi ke tempat yang lain itu perlu perhitungan yang matang nah yang paling gampang itu adalah membagi jadi proporsi untuk kebutuhan daerahnya dia batasi dia stok dulu lalu sisanya baru kemudian dia supply nah dalam titik tertentu nanti kita akan ketemu resesi ketika supply tidak tersedia dan demand cukup banyak nah aspek ini yang kemudian membuat adanya keharusan bagi setiap keluarga untuk mandiri nah kalau sembakonya disiapkan dengan format yang tadi saya jelaskan maka sebenarnya kita hanya perlu memastikan ada supply mandiri dua hal kebutuhan terhadap serat dan kebutuhan terhadap protein dan ini sangat mungkin dilakukan berbasis keluarga saya tampilkan formatnya misalnya ini yang sedang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial zakat hari ini adalah menginisiasi tebun pangan keluarga untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebenarnya bisa memproduksi secara sederhana misalnya ini yang sudah terjadi di Depok di daerah Pancoran Mas jadi ember yang terlihat itu itu sebenarnya adalah ember untuk membudidaya ikan lele untuk kapasitas ember sebesar itu itu bisa untuk beternak 200 bibit lele di atasnya di permukaan atasnya bisa dijadikan sebagai media semai sayuran kalau yang dilihat di gambar itu adalah semayan kangkung jadi itu dengan ember berapa liter Mas Bambang? ember berapa liter itu Mas? gimana? itu ember berapa liter itu Mas? ini ember ember yang sering kita pakai untuk ukuran tempat sampah di rumah ini berapa ini kira-kira 20 ya 20 literan ya jadi ini bukan ember yang cukup besar kalau lihat proporsi terhadap orangnya nah kalau kita setup ini di rumah dengan model seperti ini maka sebenarnya satu rumah cukup satu saja dengan masa panen kurang lebih 45 hari mereka sudah punya stok lele 200 ekor kalau satu RT ada 50 rumah maka sebenarnya tidak ada problem tentang asupan protein di RT tersebut selama satu periode nah kalau periode panennya kita gilir maka sebenarnya ada halo Mas Bambang sinyalnya ini ini Mas Bambang kalau saya tidak salah di Depok ini teman-teman di Depok emang cerita punya masalah terkait sinyal ini Mas Bambang apakah suaranya terdengar Mas? ini di Depok ya Mas ya? halo Mas itu Covid ada Mas Ahmad Rifai juga ternyata ini gimana Mas Bambang kayaknya kita punya problem ya sama jaringan di internet ini kita terputus dengan Mas Bambang mudah-mudahan dan beliau bisa ah udah gabung lagi Mas halo kalau kita sambil menunggu ya jaringannya stabil tadi Mas Bambang sudah cerita menurut saya sangat menarik sekali ya bagaimana ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat ya untuk pertama membantu sesama dan menurut saya idenya brilian sekali ya menggunakan sekolah hotel dan tempat ibadah sebagai ruang isolasi itu menarik sekali karena memang masjid, sekolah, dan hotel itu memang kan nggak bisa nggak boleh dipergunakan kan nah ini ini menarik untuk idenya ini dan perlu sepertinya ini informasinya biar lebih masif lagi dan yang paling penting adalah bagaimana caranya membangun komunikasi itu dan kerjasama dengan berbagai masyarakat karena tanpa kerjasama itu sulit sekali kita melakukan ide tersebut Mas Bambang apakah sudah tersambung Mas? Assalamualaikum Mas Bambang kayaknya ada gangguan internet ya Mas di Depok ya di Depok sering gitu kenapa ya Mas ya kemarin juga temen yang di Depok juga begitu ketika lagi bicara sering putus-putus Pak Didik Rahbini ketika jadi narasumber juga begitu juga Mas sempat terputus iya 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 mohon maaf ini saya lanjut sedikit lagi Mas Mat Nur baik-baik saya geser lagi screenshot ya teman-teman sekalian jadi hari ini kita bisa mensosialisasikan tutorial-tutorial sederhana seperti yang ada di screen tentang bagaimana caranya mengoptimalisasikan lahan-lahan pekarangan sempit yang kita miliki untuk bisa berproduksi ini contoh saja misalnya 5 langkah muda ternak lele bagi pemula ya 5 langkah muda berkebun dengan menggunakan polybag nanti ada yang dengan menggunakan hidroponik dan lain-lain tapi sebenarnya ini semua adalah bagian dari upaya kita untuk menghadirkan koeksistensi di masyarakat agar mereka bisa survive melakukan menangani apa namanya ini dinamika yang hari ini mereka jalani saya ingin menampilkan satu lagi teman-teman sekalian ini sekedar sebagai laporan dari apa yang saya sampaikan tadi jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau hari ini masyarakat dalam bentuk lembaga terutama lembaga zakat itu sudah melakukan relatif cukup banyak hal yang tersebar di seluruh Indonesia jadi hari ini di bawah forum zakat ada 100 organisasi yang bergerak bersama-sama mengelola 3 fase yang tadi saya gambarkan di awal untuk COVID ini jadi ada kita aktif di 33 provinsi teman-teman sekalian dan hari ini resources yang sudah terserap untuk menghandle COVID ini ada sekitar 43 miliaran cuman ini yang harus dipahami adalah lembaga-lembaga memproduksi gagasan seperti tadi yang saya gambarkan lalu kemudian di campaign ke publik publik berdonasi donasi publik kita bangun untuk kita salurkan dalam bentuk program-program seperti yang tadi saya sampaikan sampai hari ini teman-teman sekalian kita mengelola seluruh pulau besar di Indonesia saya ingin menggambarkan apa saja intervensi yang selama ini sudah dilakukan teman-teman sekalian ada 11 agenda yang sementara ini di fase kurasi dan di fase edukasi ya di awal yang tadi saya ceritakan terakhir tentang koeksistensi dengan pertahanan pangan ini adalah fase terakhir yang nanti akan kita tambahkan jadi sampai hari ini kita punya 11 agenda yang pertama adalah menyiapkan saluran siaga jadi hampir semua lembaga hari ini adalah saluran untuk mendapatkan informasi dari masyarakat sekaligus juga memfasilitasi masyarakat yang punya problem yang sama yang kedua adalah edukasi perilaku yang tadi sudah saya sampaikan agar masyarakat tetap berada dalam kondisi yang aman yang ketiga adalah layanan penyemprotan disinfektan itu sudah dilakukan dan hari ini relatif sudah mulai berganti format yang terbaru yang memang lagi rame disiapkan hari ini selain body chamber adalah hand wash station saya rasa di grup kita juga ada kongarbo yang sangat atraktif secara personal membangun model-model yang menarik kemudian ada layanan ambulans jadi kalau teman-teman mendapati ODP-PDP di sekitar rumah lalu kemudian kesulitan untuk menjemput dan lain-lain hubungi lembaga zakat insya Allah ada armada yang ready untuk menjemput mereka langsung ke rumah sakit rumah sakit layanan kemudian APD sampai hari ini Alhamdulillah sudah mulai mengalir banyak produksi-produksi lokal sesuai dengan standar Kemenkes yang hari ini kita inisiasi dan kontrol sudah mulai kita alirkan masuk ke frontliner medis kita kemudian dokumen protokol pencegahan COVID kita buat agar memudahkan masyarakat untuk berperilaku di basis rumah masing-masing termasuk juga secara kolektif tadi sudah disebutkan menjaga jarak kemudian sosial disk mas itu share-nya bukan pdf yang kita dapetin itu yang powerpoint yang ini pdf yang kayaknya belum mas Bambang apa istilahnya switching ya kita belum lihat tayangan yang pdf-nya itu mas oh ya sebentar kalau gitu saya cek dulu ini sebentar mohon maaf mohon maaf saya buka langsung ini aja saya buka langsung pdf-nya ya oke tadi nge-link ya ke itu ya dari powerpoint tadi saya pakai link ke pdf-nya ada di sini ini versi ini menarik soalnya biar kita paham banyak juga ternyata yang sudah dilakukan ya meskipun ini kan beri sangat cepat ya teman-teman di lembaga zakat ini ya merespon ya kita memang berkejaran dengan waktu berkaitan dengan ini karena semakin lambat kita semakin banyak korban yang akan terjubah sudah kelihatan? sudah sudah oke ini tadi yang saya jelaskan jadi ini adalah sekaligus laporan juga ini sitrep kedua tapi ini keluar 7 April akan keluar sitrep yang baru insyaallah hari ini tergabung 100 lembaga di 33 provinsi aktif dengan resources yang cukup besar penggalangan dari partisipasi masyarakat 43 miliar lebih teman-teman ini saya gambarkan bagaimana pekerjaan kita di basis pulau-pulau besar dengan jumlah lembaga yang ikut dan aktivitas yang aktivitas lainan yang dilakukan ini tadi yang baru saja saya jelaskan ya mudah-mudahan terlihat ya teman-teman ya ya terlihat nah oke saya lanjut disini saja termasuk juga misalnya penerapan walk from home itu di awal-awal kan masih sangat berat lalu kami mewajibkan semua lembaga zakat untuk walk from home dan kemudian mengkampanyekan walk from home kepada lingkaran mereka yang terdekat dan seterusnya sampai ini betul-betul bisa berjalan efektif ini sebenarnya saya mengambil warningnya dokter Eka nih kalau di grup jadi kalau dokter Eka sudah mulai ngomel-ngomel itu wah saya harus meng-push lagi nih di jalur supaya orang tidak keluar rumah lah iya jadi yang disaring dokter Eka itu mampu menambah bahan bakar perjuangan kita semua ya betul-betul betul banget karena ketemu dengan hatinya itu ketemu dengan rasanya iya-iya kemudian yang selanjutnya adalah layanan psikososial nah sebenarnya ini tidak terekspos tapi ini cukup besar ini cukup besar customer-nya jadi ternyata orang-orang seperti kita yang mobile sering di luar rumah itu tidak punya ketahanan psikologis untuk berlama-lama di rumah sehingga muncul kebutuhan untuk sharing bahkan ada tingkat depresi yang cukup besar jadi ini terjadi bukan cuma di kalangan mustahik tapi juga di kalangan muzakinya di kalangan profesional seperti kita nah ini juga layanan disiapkan agar memungkinkan kita untuk tetap sehat secara psikologis lalu kemudian ada relawan kesehatan ini cukup banyak teman-teman sekalian bahkan hari ini kami punya satu grup bersama-sama dengan filantropi Indonesia untuk menyusun protokol kerelawanan karena sudah ada di dompet dua paja sudah ada dua relawan yang gugur wafat satu orang di Jakarta dan satu orang di Sulawesi Selatan walaupun keduanya bukan gugur karena COVID tapi keduanya gugur dalam tugasnya menangani proses ini jadi perlu banget bagi kita untuk memastikan bahwa relawan-relawan yang terlibat ini juga memiliki misalnya jaminan kesehatan jaminan jiwa dan seterusnya dan yang terakhir adalah layanan pemulasaran jenazah nah Mas Matnur ini adalah agenda-agenda sorry ini adalah aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial di seluruh provinsi minus satu ya di seluruh pulau maksud saya di Indonesia nah hari ini sebenarnya fokus kami secara umum adalah memastikan koeksistensi di masyarakat dengan ketahanan pangan jadi sembako kita delivery memang tapi paket jadi sembako itu dipaketkan dengan apa namanya distribusi polybag lima polybag berbasis rumah dan satu standar untuk membuat peternakan peternakan ada dua yang dipilih yang pertama adalah lele tadi yang relatif dengan biovlog seperti itu akan lebih sederhana yang kedua sebenarnya adalah ayam pedaging karena ternyata ayam pedaging relatif cuma butuh modal 100 ribu rupiah dengan kandang portable cuma saya belum membuatkan bahan tampilannya dengan kandang portable selama kurang lebih 29 hari sudah bisa panen jadi setiap rumah bisa dibekali dengan 9 ekor 9 x 9 ribu itu modalnya 49 ribu nah ditambah kandang dan apa pakan selama satu bulan satu bulan produksi itu modalnya 100 ribu jadi sebenarnya sangat memungkinkan untuk disetap di basis urban dengan pekarangan yang terbatas dan hari ini kita sedang mencoba untuk menginisiasi yang namanya perkebunan komunal di basis urban kalau kampung padat rumah-rumah tidak memungkinkan perkebunan sayurnya bisa nempel ke pagar tapi yang lain-lainnya biasanya kita akan gunakan lahan-lahan yang biasanya dipakai parkir dipakai main anak-anak di basis-basis urban itu kemudian difungsikan sebagai kebun-kebun portable komunal sehingga memungkinkan masyarakat secara bersama-sama misalnya itu menanam di situ tapi dengan tetap menjaga aspek-aspek social distancingnya nah ini gambarannya Mas Mat Nur sebagai bahan diskusi saja apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di basis civil society hari ini kemudian-mudian bermanfaat dan kita masih terus memantau situasi dan kondisinya masih tetap panjang sehingga belum ada yang berakhir dari semua fase yang tadi itu semuanya masih berjalan dan tiba-tiba bukan tiba-tiba dan kemudian saling paralel saling ketemu di titik-titik prosesnya sehingga hari ini numpuk tiga fase ini bekerja bersama-sama demikian Mas Nur mudah-mudian bisa memberikan inspirasi baru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Bambang Suherman Direksi Dompet 2 AFA yang telah melakukan sharing dan satu Mas ada yang bilang ini slide-nya sangat bagus sekali boleh enggak di sharing di grup zoom ini di file sharing biar teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut yang kedua saya tertarik sebetulnya kan banyak program yang menarik mungkin di masing-masing wilayah juga bisa ada satu program yang mungkin sangat cocok ya sangat potable di daerah itu ada juga yang di daerah lain mungkin lebih cocok program yang lain ini bisa enggak atau ada enggak layanan di lembaga sosial mas lembaga Zakat atau Dompet 2 AFA ada enggak layanan misalkan kita itu minta customize jadi karena kita enggak punya ilmu satu kampung kita nih misalkan di DKI di tempat saya di Jakarta Utara misalnya kita tertarik dengan budidaya lele bisa enggak ya kemudian donatur di kampung kita ini kita kumpulin kemudian kita minta lembaga sosial nya Bang Mas untuk memberikan pendidikan pelatihan begitu untuk ketahanan itu bisa bisa memang kan biasanya kan online center jadi masyarakat memberikan dananya ke sana mempercayakan kepada lembaga ini kemudian lembaga sosial yang ada memberikan program-programnya ke daerah-daerah yang terdampak tapi bisa enggak di customize gitu mas misalkan ada masyarakat yang kita tahu melihat sendiri tapi kita ingin berkontribusi di customize untuk masyarakat situ gitu donasi dari situ untuk masyarakat situ ya peer-to-peer model ya ada jadi hari ini untuk yang ketahanan pangan yang konsistensi itu sebenarnya dompe-doapa menggandeng kalau nasionalnya itu kita menggandeng 200 komunitas berkebun di Indonesia di Jakarta ini ada sekitar 18 atau 20 kalau saya enggak salah yang juga ikut terlibat bersama-sama yang sudah jalan di Cempaka Putih beberapa RW di Cempaka Putih itu mendapatkan asistensi untuk program ini jadi kalau mau di customize ke wilayah yang lainnya di DKI dan di seluruh Indonesia insya Allah bisa digeser nanti tim ekspertnya untuk bisa nemenin masyarakat baik terima kasih Mas Bambang jangan lupa Mas slide-nya di-share kepada kami biar kita bisa mempelajari lebih dalam baik-baik saya ingin menyapa ini ada beberapa senior saya yang hadir di sini pertama adalah Pak Dr. Khairul Jakman beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia juga ada Dr. Mohamad Edi Purnawan beliau anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dan juga dosen FEB UGM juga senior saya Bang Ari Wibowo yang tadi sudah disebut-sebut Mas Bambang Suherman telah dengan passionnya gitu ya dengan antusiasnya membangun body chamber ya untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat menurut saya ini bentuk-bentuk kestia kawanan sosial kita yang perlu kita sharing ya dan kemudian kita juga bisa berpartisipasi aktif ya dengan berbagai program yang ada tentunya kami ingin undangkan sumber kita yang kedua tapi sebelum itu saya ingin menampilkan satu video yang menurut saya menarik videonya durasinya singkat saja ini cuma 23 menit nanti kita akan minta komentar dari Dr. Eka gambarnya kelihatan gak ya saya kayaknya ada salah mengklik gitu tadi gambarnya kelihatan gak ya mas Bambang ya mas Bambang kayaknya udah dimut jadi itu video kelihatan tadi kelihatan kelihatan ya oke peningatan keras dari dokter di Malaysia dan mereka mengatakan Indonesia adalah bom waktu klaster saksa virus corona nah ini dokter Eka mungkin bisa setidaknya cerita ya dok ya karena dokter ini kan di front liner di garis depan terhadap penanganan pasien corona ini ini apakah dan juga dokter selalu di grup kita itu memberikan warning ya sedikit agak gergetan kelihatannya dokter terhadap apa yang dilakukan oleh otoritas kesehatan ya di negara kita dokter Eka saya persilahkan dok pertama mengontari video tadi yang kedua juga bisa memberikan masukan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil non medis ya seperti kita-kita ini dok silahkan dok baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya clear ya clear dok bagus sekali ya salam sejahtera untuk kita semua terima kasih bang maknur sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi disini kebetulan pas sekali tema yang mau saya sampaikan karena ini merupakan bagian tadi mas Bambang sudah menyampaikan ini adalah bagian selanjutnya dari fase-fase awal kita apa menghadapi pandemik covid-19 ini jadi seperti yang pernah saya bicara di sesi yang awal dulu gitu ya jadi kan itu pasti awal-awal tuh nah kurang lebih 2 minggu yang lalu nah sekarang sudah masuk fase dimana kita harus berpikir what next ya kenapa what next karena kita tidak tahu ini sampai dimana kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan dan akan menjadi seperti apa korbannya video yang tadi ditampilkan itu saya kenal orangnya kenal dekat Dato' Musa Nurdin beliau adalah tokoh di Malaysia sangat dekat dengan Menteri Kesehatan Malaysia yang lama yang di tengah covid ini pemerintahan berganti kemudian beliau memberikan masukan itu videonya panjang sebenarnya ada 3 poin masukan 1, 2, 3 nah yang ketiga adalah membatasi border dengan Indonesia karena memang dia tahu sekali bahwa Indonesia betul-betul apa kesigapan baik pemerintah maupun masyarakatnya dirasakan kurang sehingga masa yang 270 juta ini itu mempunyai potensi menyebarkan virus di kawasan saya akan menampilkan sedikit slide ya silahkan karena ini akan lebih jelas karena akan saya lihat poin yang yang lebih jelas dari kondisi di dunia saat ini dan kenapa dokter datuk dokter musa itu sampai berbicara seperti itu dengan berapi-api tapi memang beliau berbicara seperti itu jadi saya masuk dengan data 7 April ini bisa dilihat di what do matter dot info ini data yang masuk dari setiap negara data yang masuk dari setiap negara dimana setiap negara itu melaporkan datanya ke WHO dan WHO menampilkannya di website WHO tapi saya lebih suka lihat di website ini what do matter dot info bisa dilihat jadi melihat data ini adalah kita lihat diurut negara dari total case-nya jadi ini urutan negara bukan abjad tetapi total cases jadi berapa banyak kasus yang terdeteksi nomor satu adalah Amerika jadi Amerika selain nomor satu baik atau buruk dia saat ini menjadi nomor satu bukan lagi Cina ya Cina sudah terdorong ke bawah dia bergerak di angka 82.000 lebih kasus dan Amerika jadi kalau melihat data ini nanti saya akan nampilkan data Indonesia supaya tidak terbengong-bengong dulu perhatikan kolom-kolomnya ya ini adalah data kematian dan ini adalah data banyaknya kasus dalam 24 jam ini selalu dalam 24 jam dalam 24 jam ini ada plus-plus-plus-plus dalam 24 jam yang ini adalah kumulatif kumulatif berapa banyak yang diterima kasus yang ada nah yang ini total recovered yang sembuh saya tidak terlalu membahas ini ini active case active cases ini artinya kasus yang saat ini positif dan belum selesai nah ini active case yang kritikal segini dan total case dan total kematian dibanding 1 juta penduduk dibanding 1 juta penduduk ini juga tidak akan saya bahas tapi yang akan saya bahas yang tadi masuk dibahas di awal sebelum acara dimulai adalah tes ini adalah total tes yang dilakukan oleh negara tersebut contoh Amerika Amerika sudah melakukan 3 juta 300 ribu tes dari 3 juta 300 ribu tes ini yang positif segini paham ya jadi dia sudah melakukan tes 3 juta 300 sekian yang positif segini gitu ya jadi tadi Pak Fadil Bang Fadil menyampaikan di negara Afrika sana nggak ada kasus kenapa nggak ada yang dites gitu ya jadi menggambarkan positif yang ini itu adalah digambarkan adalah total tes yang kemampuan total tes ini nah selain itu kita juga melihat adalah tes per 1 juta penduduknya jadi kan oh nggak nggak adil dong 3 juta penduduk kan Amerika jumlahnya berapa nah ini per 1 juta penduduk kita lihat data-datanya per 1 juta penduduk jumlah tes yang sudah dilakukan nomor 1 juaranya Amerika dan kita lihat ya kita tahu karakter dari Amerika seperti apa sama seperti Indonesia mulainya lambat Trump ini disesalkan menganggap 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 remeh virus ini dan menganggap ah itu mau urusan Cina gitu ya dan ternyata di akhir-akhir ini terlambat yang kedua masyarakatnya saya tidak hanya menyoroti pemerintahan tapi juga masyarakatnya sampai kasus pertama ditemukan di Amerika di akhir Januari itu masih ditemukan apa masyarakatnya masih tidak mempedulikan kasus yang terjadi dan mereka masih mengadakan pesta-pesta mengadakan apa aktivitas seperti biasa dan tidak melakukan physical distancing terutama di kota New York karena summer itu mas musim panas kan mereka biasanya pesta summer di berita di pantai pada berkumpul kesehatan yang bagus jadi jauh lebih bagus apa yang terjadi kematian 34.000 Amerika dan dalam satu hari sekali lagi dalam 24 jam terjadi kematian 2.000 lebih orang ini sudah 4 hari berturut-turut sebelumnya itu sekitar 1.700 saya pikir 1.700 sampai 2.000 tapi ternyata sampai 2.000 saya tidak tahu minggu-minggu depan apakah memang mencapai 2.000 lebih atau tidak jadi sangat mengerikan sangat mengerikan dan disitu sampai dengan sistem kesehatan yang bagus dan pasti uangnya lebih banyak daripada Indonesia ya tidak pasti uangnya karena dia tinggal nyetak dolarnya tidak tahu kalau orang ekonomi boleh tidak asal cetak begitu tapi setidaknya uangnya lebih banyak daripada kita ini kondisi negara-negara Amerika Spanyol Italien Fransis Jerman UK dan Cina bedanya dengan kita apa tadi sudah saya sebutkan secara sistem tapi secara secara alam memang betul mereka musim dingin saat itu dan lagi berubah menuju musim panas diharapkan musim panas selesai nah kita musim panas selalu katanya satu-satu pejabat menteri yang serba memutuskan segalanya iklim Indonesia sangat bisa menentukan apa COVID ini tidak bisa berkutik di kita katanya tapi kita lihat ya saya perhatikan perhatikan ini lalu sedikit saya curi pandangan ke bawah sini kita lihat India India kurang lebih sistem kesehatannya kurang lebih samanya dengan dengan Indonesia kurang lebih sama dengan Indonesia sistem India kurang lebih sama dengan Indonesia tetapi kematiannya relatif sedikit 448 dan tesnya pun 220 nah ini dipertanyakan kenapa kok India sedikit padahal negaranya miskin banyak perilakunya tau sendiri ya masyarakat India kurang lebih sama lah susah diatur dan segala macam tapi kenapa kematiannya sedikit nah ini yang poin-poin ini yang menjadi pertanyaan sekarang saya masuk ke apa papan berikutnya ini di bawahnya Irlen papan berikut dan disitu ada Indonesia ya disitu ada di Indonesia kita lihat ini Indonesia ya saya tandain ya Indonesia kita lihat kematian kita ini data kemarin sekarang sudah 6200 kematian kita eh apa kasus kita ya ini 17 April kemarin bukan 18 April saya nggak sempat di slide tadi ya 17 April itu 5000 sekian hampir 6000 dengan jumlah kematian 620 kematian ya 520 kematian plus jumlah kematian 24 saya mau fokus ke membandingkan di slide ini dengan negara-negara yang tetangga kita yang relatif iklimnya sama kalau memang itu menjadi masalah di iklim yang kedua masalah genetiknya ya orang yang sama ya kita lihat Filipin ya kurang lebih sama kan iklimnya lalu kita lihat Malaysia oke Malaysia kurang lebih iklimnya sama dan genetiknya sama lalu kita lihat Singapura sama kurang lebih iklimnya ya Singapura cuma sebelahnya kita oke dan terakhir adalah Thailand kita lihat bandingkan ya kenapa pertanyaan saya Indonesia dan Philippines kenapa kematiannya sampai tinggi 520 total date Philippines 387 total date saya tidak bicara CFR kenapa karena CFR itu case fatality rate jumlah kematian dibagi dengan jumlah kasus yang ada kenapa ini tidak saya tidak membahas itu karena inilah isunya kenapa total case kita hanya segini ya sedangkan Malaysia Singapura dan Thailand juga cuma segini tetapi kita bisa lihat di kolom terakhir Bapak Ibu sekalian Indonesia dan Philippines ya kita lihat kemampuan mengetesnya Indonesia paling rendah dibanding negara-negara ini 136 tes per 1 juta penduduk paling rendah ya dok ya paling rendah jadi ada kemungkinan banyak orang yang masih berkeliaran positif tidak tahu dia positif karena belum ditest ya Philippines oke 440 lebih tinggi dari kita tetapi masih tergolong rendah makanya kematiannya juga banyak kita lihat Malaysia 2980 hampir 3.000 tes per 1 juta penduduk Singapura 16.000 tes per 1 juta penduduk jadi dari 94.000 tes yang sudah dilakukan dia menemukan 5.000 positif ya dan kematiannya hanya 10 kematiannya hanya 10 Thailand ya Thailand 1.400 tes yang sudah dilakukan dan dia dapatkan 2.700 nah kenapa Thailand ini bagus nah nanti kita lihat sistem masing-masing yang harus kita lakukan apa yang dilakukan Thailand apa yang dilakukan Singapura apa yang dilakukan Indonesia pada saat yang bersamaan kita flashback ke bulan Januari atau Februari awal ya bagaimana ketika ingat tidak kita takut orang datang dari Singapura dan Malaysia saat itu bilang oh dari Malaysia dari Singapura kenapa bawa virus bawa corona gitu padahal pada saat yang sama mereka sebenarnya kasusnya baru sekian puluh bahkan sekian ratus tetapi mereka sudah mempersiapkan dengan segalanya bahkan Singapura saat itu sudah mendeklare bahwa kami orange orange zone artinya sedikit lagi zona merah dan dia sudah melakukan PSBB-nya saat itu Malaysia sudah mendeklare awal Maret MCO-nya movement control order-nya yaitu PSBB-nya kurang lebih saat itu gitu nah kita masih mengadakan seminar bertemu dan tidak tidak tahu bahwa ada ancaman yang datang jadi ini yang menjadi problem yang memang nanti harus kita bahas ya mungkin disini ada para ahli disini apa yang bisa kita lakukan saat ini karena ini sudah terjadi dan inilah yang menyebabkan kami di frontliner sangat takut apa yang terjadi ke depan karena apa kita akan bisa apa akan lost control disini ya karena nanti di slide terakhir saya sampaikan satu berita mengejutkan barusan nih lagi orang depok mati saya lihat berita di depok muncul ada 40 PDP meninggal PDP itu orang yang klinis covid tapi hasil testnya belum ada belum ada iya jadi teman-teman sekalian ya yang hadir disini kita lihat Indonesia juara dalam hal ini ini kalau di kalau di rinci ya kita ini data 17 April kemarin ya sekarang sudah berubah lagi di 6.000 sekian total case-nya terbanyak dan jumlah kematiannya terbanyak biasanya kita jarang sekali mendapatkan kondisi total case yang juaranya di dua tempat biasanya kalau total case banyak total date-nya setidaknya kurang lebih di dunia Indonesia nomor 1 US nomor 1 di dunia di ASEAN kita nomor 1 nah ini hal yang perlu diperhatikan kita pahami kenapa terjadi dan tadi saya coba memaparkan bahan diskusi saya bukan tidak mau disini menjadi apa narasumber tapi bagaimana kita menemukan diskusinya sebenarnya apa yang saya membedakan ini suatu fakta Bapak-Ibu sekalian ya mungkin ini berita lama bulan Maret 2024 Maret 2020 udah kurang lebih sebulan yang lalu Rituan Kamil saat itu Gubernur Jawa Barat mengungkapkan nih ada empat klaster penyebaran di Jawa Barat ya tau ya empat klasternya apa yang pertama adalah dua ada seminar di Bogor ya seminar bisnis tanpa riba yang satu acara gereja di JPIB di Bogor lalu ada acara di Lembang dan acara di Karawak ada empat apa acara di di Bogor saat itu empat klaster dari empat klaster itu kita lihat yang sebelah sini ya dua klaster Bogor klaster Bogor ini merupakan klaster yang mematikan ya jadi ada tiga orang meninggal dari orang yang hadir di klaster tersebut dan yang mengejutkan meninggalnya di Solo di Solo di Jogja di Samarinda dan Balikpapan di Kepulauan Riau Batam di Kutai Kartanegara di Lampung dan satu lagi saya dapat kabar di Merau Cape Papua bayangkan yang membawa virus ini bukan nyamuk bukan apat tapi manusia ketika habis berkumpul kita gak tahu siapa yang membawa mungkin ada orang dari dua negeri datang satu orang dua orang di situ dan kemudian orang tersebut pergi ke tempatnya dan kemungkinan dalam pergi itu naik kereta api berapa orang yang dia ketemukan kontak di situ naik pesawat berapa orang yang naik pesawat bersama dia naik di stasiun di airport berapa orang yang ketemu nah ini kita bisa meng-clustering waktu itu nah sekarang dengan kondisi saat ini di Jakarta ada yang bisa melakukan clustering sekarang kita sudah tidak tahu orang yang ketemu kita di Indomart atau di Alphamart atau di tukang cendol depan rumah kita apakah itu suatu orang yang tidak positif kita tidak tahu jadi penyebaran sudah sporantik artinya apa Jakarta sudah di sentro ya Alhamdulillah terakhirnya kita dilakukan PSBB walaupun pelaksanaannya masih bisa di apa kritisi karena ternyata longgar juga men lewat-lewat ajat tapi setidaknya sudah ada pengawasan di situ balik lagi saya ke slide ini Pak Fadil Mas Matno dan teman-teman sekalian ini adalah strateginya karena saya akan masuk ke poin apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil ini adalah curve ketika kasus penyebaran kasus tidak terkendali kasus tidak terkendali dan kasus itu akan menyebar dengan sporadik banyak ke semua orang yang tadi orang habis ketemu di sini pergi ke Papua orang dari sini pergi ke daerah segala macam di sana mereka menularkan segala macam akibatnya curve-nya akan meninggi dan curve-nya meninggi ini menyebabkan orang yang sakit akan banyak sekali lagi pasien COVID-19 ini yang tertular itu 80% tidak bergejala 80% tidak bergejala 20% bergejala dan dari 20% bergejala itu paling sekitar di bawah 5% yang sakit berat tetapi kalau yang totalnya banyak maka yang 5%-nya pun akan banyak seperti itu kejadiannya masalahnya kalau yang sakitnya banyak healthcare sistem capacity kita kurang kita tidak sanggup mempunyai ruang isolasi yang cukup banyak untuk bisa menampung pasien yang tidak gejala atau gejala ringan tetapi butuh diisolasi tadi saya senang sekali apa yang dilakukan oleh Pak Bambang dan kawan-kawan di lembaga zakat menyediakan tempat-tempat isolasi itu tepat sekali tepat sekali dan saya saya dukung sekali kenapa ketika orang itu positif dan dia isolasi di rumah dia sangat berpotensi menularkan anak dan istrinya atau keluarganya jadi lebih baik ditempatkan di tempat yang terpisah oleh keluarganya selama 14 hari ya pemerintah sudah membuat Wisma Atlet nanti ada rumah sakit di Jakarta Utara di area Ancol ada rumah sakit di Pulau Galang untuk kasus seperti ini silahkan tidak ada masalah tujuannya adalah untuk meningkatkan healthcare sistem kapasiti tapi ini susah mengejarnya yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai penyebarannya meningkat sehingga kita bisa flattening the curve ketika kita flattening the curve healthcare kapasiti sistem kita bisa menggubnya ingat Amerika kapasit healthcare sistem kapasit ini jauh lebih baik dibandingkan Indonesia dan mereka kewalahan kenapa? karena kasusnya ribuan ratusan ribu kita di Indonesia hanya mampu atau hanya mempunyai kalau nggak salah sekitar delapan ribuan ventilator padahal kalau yang menderitanya sampai 20 ribu 30 ribu dikemanakan lagi 2 ribuan 3 ribuan orang itu tanpa ventilator kalau dia membutuhkan dok saya salah boleh dok jadi Indonesia itu kalau dari data tadi yang tertinggi di ASEAN berdasarkan tes positifnya yang tertinggi di ASEAN berdasarkan kematiannya dan yang paling sedikit tes per 1 juta penduduknya di ASEAN artinya kalau kita benar-benar melakukan tes secara masal seperti halnya negara lain di ASEAN berapa angka kalau prediksi dokter atau menurut dokter berapa yang positifnya se-level negara apa atau se-level negara di China atau di Amerika orang melakukan pemodelan Pak Matto pemodelan dan ada yang bilang kalikan aja kurang lebih kalau lihat negara-negara dunia itu sekitar yang positifnya sekitar 10% jadi kalikan 10 gitu loh ada yang bilang kurang lebih yang positifnya 30% yaudah kalikan 3 ya terserah kita mau berapa jadi kalau kita sekarang 6.000 kasus kalau kita kalikan 10 harusnya kita 60.000 kasus sekarang seperti itu kalau memang yang positif itu 10 jadi dari 10% gitu ya yang dari nah ini saya sensasi jawabnya karena pasti lebih banyak dari yang ada itu aja yang bisa dijawab mengerikan ya dokter dan ini kan kita udah hampir 1 bulan ya dok melakukan karantina lah di rumah isolasi di rumah walk from home kira-kira kalau udah 1 bulan tuh imunitas masyarakat kita ini udah udah cukup aman belum sih dok karena orang kan mikirnya ah gitu udah 1 bulan nih biasanya kan cuma 2 minggu kita udah 1 bulan kalau seandainya kita positif pun mudah-mudahan kita udah kebal nih jadi orang merasa lebih bebas gitu keluar rumah gitu dok iya itu-itu masalahnya makanya tadi saya ajak nih bagi apa selesai habis ini mengajak ini memang banyak-banyak impaknya baik apa impak ekonomi sosial politik sampai ke psikologi ya jadi orang merasa bosan di rumah penghasilan tidak ada dan segala macem dan menganggap ini udah 14 hari ini kok gak ada efeknya masih meningkat aja nah ini yang menjadi masalah ya China Malaysia melakukan MCO sampai 1 bulan lebih ya sampai sekarang pun melakukan PSBB saya gak mau nyebut lockdown PSBB ini sampai kepada 1 bulan lebih kenapa? betul hukumannya mati dalam waktu 14 hari saya tidak membahas sifatnya hukuman lagi ya kita udah tahu sendiri hukuman itu akan mati di luar tubuh manusia sehingga kalau kita berdiam diri selama 14 hari dia akan menimbulkan kebalan tubuh dan hukumannya akan mati hukumannya akan mati tetapi siapa yang bisa jamin kita akan selamat terlepas dari yang kurang dari 5% kritikal itu Pak Mahdor jadi kita tidak bisa mengandalkan yang namanya herd immunity yang seperti kita bahas yang lalu ya herd immunity adalah kebalan imunitas betul akan terbentuk tetapi ketika 70% orang terinfeksi atau pakai caranya dengan vaksinasi jadi memang diinfeksi diinjeksi sekali lagi ini virus baru masih berubah saya tidak terlalu mengandalkan vaksin kenapa? butuh waktu lama mungkin setahun untuk bisa menemukan vaksin yang betul-betul efektif karena vaksin itu setelah ditemukan dia akan harus dilakukan fase 1 fase 2 fase 3 secara normal itu bisa memakan waktu 2-3 tahun tapi kalau wawah begini mungkin bisa 1 tahun dipercepat tapi ya walau alam jadi dok kita masih belum bisa ya dok dengan data yang terus naik ya kita belum bisa mengasumsikan oh kita udah punya imunitas terus kita bisa keluar rumah ya dok ya saya ingin mendengarkan penjelasan yang tegas dari dokter gitu ya belum belum bisa kita lakukan nah sebenarnya diselesaikan ini tadi saya mau nampilkan ini aja tapi tadi Pak Pak Bapang bercita macam-macam jadi saya tambahin tadi Pak Bapang cerita tadi sebenarnya saya mau ceritakan slide ini saja jadi sebenarnya teman-teman sekalian kalau kita sederhanakan ini hal yang simple untuk bisa mengatasi COVID-19 ini ya strategi ini cuma dua yaitu nomor satu memutus rantai penyebaran yang kedua adalah meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan ini harus dilakukan secara paralel dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak bisa hanya masyarakat apa pemerintah tidak bisa hanya masyarakat tetapi pemerintah dan masyarakat dan semua elemen harus berusaha dalam hal ini cuma dua memutus rantai penyebaran dan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan memutus rantai penyebaran ini kita bagi menjadi tiga bagian yang bisa kita lakukan yang pertama ini urusan pemerintah bagaimana kita menuju zero mobilisasi kenapa yang menularkan yang membawa virus ini adalah manusia karena virus itu ada di tubuh dan manusia yang membawa virus kemana-mana tadi saya kasih contoh klaster di Bogor dia bawa virus itu ke Solo sekarang Solo jadi masalah klaster di Bogor dia bawa virus itu ke Batam dan Batam jadi masalah jadi yang bergerak inilah manusia dan itu harus dibantasi makanya ada undang-undang karantina wilayah silahkan dilakukan tapi ternyata Indonesia memilih PSBB silahkan PSBB itu ada di undang-undang nomor 6 2018 itu juga tapi silahkan berlakukan tapi tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah saja tapi harus seluruh masyarakat jadi ini betul-betul gerakan masyarakat sipil itu tadi yang dilakukan oleh Pak Bambang dan seluruh masyarakat tapi yang paling basic adalah kita kita jalani PSBB ini kita stay at home work from home dan semua kantor yang tidak perlu untuk buka seperti yang perlu buka itu kan misalnya bahan makanan pokok rumah sakit harus buka selain itu harus tutup tinggal kita berpikir bagaimana kolateral damage nanti saya akan bahas lalu memutus rantai penyebaran ini zero contact yang tadi PSBB dan segala macam nanti banyak para ahli di sini bisa berkomentar lalu yang kedua dari memutus rantai penyebaran adalah yang dilakukan oleh diri kita sendiri tiga sebenarnya pakai masker kemanapun physical distancing sama cuci tangan saya tidak bahas secara detail ini fokus sedikit lah saya bahas sedikit masker kenapa pakai masker kemanapun penting ketika kita pakai masker kita batuk tertahan oleh masker dan orang lain pakai masker tidak ketika membenarkan kena ke mulutnya ke mukanya dan itu tertahan oleh masker jadi ada dua barier disitu jadi penting sekali pakai masker kemanapun masker kain boleh tapi kalau saya pernah ada yang ngasih masker kain di aloh tipis banget saya lihatin begini nembus pandang itu bukan pakai masker itu pakai kasak namanya itu lalu yang ketiga adalah mempunyai penyebaran dengan melakukan tes masif ini yang tadi saya sampaikan tes masif ini tujuannya adalah untuk tracing kita membedakan mana yang positif mana yang negatif kita tahu yang positif maka kita lakukan pengelompokan kita melakukan clustering oh ini sudah kontak kesini-sini-sini yang kontak kesini positifnya ini-ini maka kita lakukan clustering setelah clustering dan clustering maka kedua orang atau kelompok orang cluster ini dilakukan containing dijaga jangan sampai berkontak dengan lain nah ini tadi Pak Bambang sudah sampaikan jaganya gimana saat ini konsepnya stay at home isolasi diri di rumah sebenarnya tidak ideal karena di rumah masih ada istrinya masih ada anaknya masih ada orang lain yang ideal adalah di karantina di hotel misalnya yang dijagain dengan petugas kasih makan kasih supply selama 14 hari baru aman seperti itu tapi kalau tidak ada itu ya di rumah jangan ngasih makan anak istrinya ketularan anak istrinya yang berbahaya itu untuk memutuskan penyebaran lalu yang kedua adalah meningkatkan sistem kesehatan tadi Pak Bambang sudah bercerita banyak bantuan yang sudah dilakukan termasuk APD alat cuci tangan dan lain sebagainya disinfektan chamber walaupun itu harus betul-betul dijelaskan ke masyarakat bukan membahas mikuman tapi sama fungsi dengan cuci tangan membersihkan surface permukaan tubuh saja jadi ini fungsinya meningkatkan jumlah tempat tidur jumlah isolasi ventilator untuk bantuan nafas sistem pembiayaannya apakah dibayarkan oleh JKN apakah dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya ini menjadi bagian lalu pengadaan obat yang efektif terus terang sampai saat ini obat yang betul-betul aman ampuh itu masih dipertanyakan masih belum bulat walaupun kita ada beberapa obat yang memang bisa digunakan dan efektifitasnya baik tetapi penggunaannya harus hati-hati tadi di tayangan di awal sudah disampaikan lalu vaksin masuk ke sini jadi itu kapasitas kesehatan mendukungan vaksin tapi ini butuh waktu lama yang kedua itu SDM tadi dan APD yang ketiga adalah tempat isolasi tadi yang sudah disampaikan tempat isolasi orang yang hasil dari tes masif ini dilakukan isolasi di sini ya testing, clustering, dan containing saya rasa demikian ini gambaran aja ini peningkatan sistem kesehatan APD ya kita lihat butuh jenis-jenis APD seperti ini level 1, level 2, level 3 lalu ini Wisma Atlet yang digunakan untuk menampung ini akan berkembang terus lalu total bisa menampung sekitar 10 ribuan orang untuk di sini dengan petugasnya pemakaian lengkap sampai kepada ambulannya itu harus disiapkan dengan APD lengkap karena ini diperlukan sampai kepada pemakaman yang perlu kita hadapi tadi kolateral damage-nya adalah kita menghadapi HOAX dan tim medis yang jatuh berguguran teman-teman sekalian ini tadi dapat berita baru aja ini 40 PDB meninggal PDB itu artinya hasil tesnya belum ada tapi sudah meninggal dengan gejala seperti COVID artinya apa apa yang dikuluhkan Gubernur DKI waktu itu kenapa kok apa kematian meningkat ya bisa jadi karena COVID atau karena orang takut atau fokus ke COVID orang-orang yang sakit yang lain jadi tidak tertangani jadi saya kembali ke sini Pak Pantul terakhir slide terakhir ini ini yang harus dilakukan kedua ini dan tidak dilakukan atau tidak dilakukan kolateral damage itu pasti terjadi ketika kita semua sakit rumah sakit kacau sistem tidak bisa mampu mengkupnya mengatasinya maka akan terjadi masalah-masalah ekonomi akan terjadi masalah-masalah sosial tadi stigma-stigma sosial apalagi dengan napi yang dibebasin 30 ribu walau alam apa maksudnya dan sebagainya itu akan menyebabkan kolateral damage yang memang harus diatasi secara bersama-sama dan ini kita tidak bisa sendirian semua kedua rantai ini harus dilakukan bersama-sama pemerintah masyarakat dan disinilah kita sebut gerakan masyarakat sipil kenapa? karena bersama kita bisa kita mengatasi ini dua hal dan kita juga harus mengatasi kolateral damage-nya tidak hanya mengatasi ini saja tapi kolateral damage-nya masa orang yang kelaparan gara-gara PSBB orang yang kehilangan pekerjaan orang yang tidak mampu memberikan makan anak istrinya itu yang harus dipikirkan juga jadi kalau itu bisa dipikirkan kita bisa putus rantai kita bisa meningkatkan sistem kesehatan insya Allah kita bisa memanggap adik Pak Walam bisa Pak Matur kita diskusi saja banyak para ahli disini ya terima kasih Dr. Eka yang sudah menyampaikan berbagai data dan kita kesimpulannya memang pemerintah ya otoritas ini masih lag behind ya dari benchmark yang disampaikan tadi dan ini menjadi concern dan kekhawatiran Dr. Eka dan kita semua ya ini menarik sebelum saya masuk ke Pak Fadil untuk memberikan beberapa komentar saya ingin ingatkan teman-teman yang di Youtube untuk melakukan subscribe ya di Naras Institute kami biar kami makin semangat yang kedua kami juga ingin undang Saudara Ari Wibowo dan mungkin juga Saudara Andi Reynolds ya karena dua orang tersebut kita perhatikan di grup-grup WS aktif sekali atau di FESCO aktif sekali untuk memberikan bagian kontribusi masyarakat ya kalau Bang Ari Wibowo itu menyiapkan dua wastafel umum tanpa di apa tanpa dipegang otomatik begitu dan juga chamber disinfektan sedangkan Andi Reynolds ini aktif sekali memberikan apa body body bag untuk jenazah yang diprediksi akan terus kekurangan saya persilahkan Bang Ari Wibowo terlebih dahulu Bang Ari apakah mendengarkan suara saya Bang bang nah Bang Ari sehat bang videonya bisa diaktifkan kah ya udah mekal mekal roma nih udah rindu mekah nih Bang Ari nih itu topik yang khusus kita bahas nanti mengenai umroh gimana Bang Ari dari kepedulian Bang Ari ya Bang Ari aktif saya lihat di Facebook menunjukkan berbagai inisiatif ya dari publik perkembangannya gimana Bang ini siapa yang memberikan pendanaannya Bang dan kemana aja Bang menyeluruhkan bantuan-bantuannya oke terima kasih Mas Batmer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya sebelumnya mungkin sebelum saya saya cerita lah ya atau sharing tentang sebuah inisiasi ide dan gerakan yang saya buat saya tadi tertarik dengan juga apa namanya diagram yang dibuat oleh Dr. Eka tentang ada yang sifatnya apa namanya sifatnya yang disipasi dan satu lagi memutus rantai dan yang kedua saya kira ini kan obrolan tentang COVID ini udah lama kita sampir masyarakat Indonesia terutama orang-orang yang cukup peduli dengan isu ini sudah cukup ramai berteriak baik yang berlatar belakang medis maupun yang non-medis yang intinya gini ide besar atau katakanlah consideran akhirnya mungkin saya secara pribadi dan berapa banyak teman secara inisiatif bergerak intinya kan bahwa menghadapi COVID ini pertama sebenarnya kita begitu mengharapkan dan masyarakat juga mengharapkan peran besar pemerintah untuk mengelola dan mengantisipasi dan kita udah lihat lah ya sejauh mana peran pemerintah tapi saya kira juga ada peran-peran individual atau bahkan peran sosial yang juga harus dilakukan oleh masyarakat selain stay at home atau walk from home saya kira ini juga yang belum tergali dengan kuat kita punya kendala di negeri ini dimana pemerintahnya juga tidak terlalu powerful menangani COVID misalnya tapi di sisi yang lain saya juga melihat peran masyarakatnya juga ya katakanlah belum terlalu aktif atau cenderung pasif lah apalagi bahkan bukan hanya pasif ya sebagian juga masyarakat yang abai dengan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah atau tenaga medis untuk social distancing untuk tidak keluar rumah ya buktinya kan dua minggu ini kan jalanan juga jadi macet kereta jadi ramai gitu ya tapi anyway prinsipnya saya kira gini ini saya juga ingin merampar gagasan ke teman-teman bahwa menghadapi COVID ini selain ada peran pemerintah selain ada peran tenaga medis saya kira yang belum banyak tergarap lebih besar itu adalah social movement sebenarnya kan kita punya modal besar masyarakat Indonesia itu guyup sering bekerja sama tapi hari ini memang ada sebagian besar sebagian juga saya kira yang inisiatif untuk memberikan api di ketenaga kesehatan dan sebagainya apa namanya fungsi-fungsi ini saya kira juga harus dihidupkan dan dikampanyekan bahwa masyarakat pun harus dan bisa berperan aktif bersama-sama pemerintah katakanlah gitu atau bersama tenaga medis untuk bareng-bareng yang lawan covid ini sesuai peran dan fungsinya masing-masing sebagian saya lihat juga banyak yang mengumpulkan donasi untuk daya kesehatan memberi makan apa namanya masyarakat yang terdampak jadi gerakan-gerakan social movement seperti ini kesadaran sosial ini harus harus dikampanyekan lebih kuat karena ini musuh kita akan panjang dan musuh kita akan akan berat ya virus ini gitu nah kebetulan memang saya dengan latar belakang engineer kemarin coba menginisiasi membuat sebenarnya bukan disinfectant chamber ini lebih ke antiseptic chamber karena kan kalau disinfectant itu berbahaya dan secara medis juga dilarang terus kemudian terakhir saya juga bersama teman-teman membuat alat cuci tangan yang lebih praktis yang tidak tersentuh oleh tangan karena kita tahu tangan itu adalah media apa media untuk terpapar covid-nya cukup besar sebenarnya ini isiatif seperti ini yang harus dihidupkan di masyarakat apapun inisiatifnya dan kebetulan saya punya kemampuan latar belakang dan keinginan untuk itu dan beberapa juga telah terdistribusi di beberapa pusat kesehatan masyarakat dan terus mengkampanyekan ini tapi poinnya bukan soal saya tapi poinnya lebih kepada bagaimana menghidupkan kesadaran sosial masyarakat bukan hanya sekedar di stay at home tapi juga ada gerakan masyarakat yang memang aman tapi juga membantu keadaan ini untuk peran-peran yang memang bisa dilakukan kalau bahasa dokter Eka tadi kan memutus rantai itu banyak tuh menyediakan alat cuci tangan kemudian menghimbau masyarakat dan sebagainya dan sebagainya kebetulan saya mengambil peran yang lebih simple barangkali menyediakan alat cuci tangan di banyak tempat dan saya kira kebayang seandainya negara kita ini masyarakat kita punya punya gerakan bersama gitu bersama-sama melawan COVID dengan segala perannya masing-masing saya kira ini kita akan bisa lebih kuat gitu mungkin nanti lembaga-lembaga seperti yang dikolah Mas Bambang juga bisa bukan hanya Dede yang aktif bergerak tapi juga mengkempen masyarakat untuk turut aktif tapi tetap menjaga protokol kesehatan yang aman bagi keadaan ini sebenarnya inti inti latar belakangnya begitu Bang Matnur sehingga saya dan teman-teman coba buat alat cuci tangan kita distribusikan ke puskes-puskes ke tempat kelayamayan dan juga aman secara protokol kesehatan harapannya juga ini bukan hanya mendistribusikan tapi menginspirasi masyarakat mengkampanyekan ini ke masyarakat untuk sama-sama bareng-bareng menghadapi COVID dengan segala kemampuan latar belakang dan kontribusi yang bisa diberikan itu sih poinnya Mas Matnur terima kasih baik terima kasih Mas Ari ini menurut saya ini langkah inspirasi ya inspirasional lah yang kita bisa tiru artinya kita punya kemampuan apa dan kita bisa bantu apa ini senior saya ini sudah mencontohkan ya pada kita semua untuk terus berkontribusi sosial ya Mas Ari jangan kemana-mana dulu nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab mungkin nanti ada juga yang bertanya pada Pak Ari sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Fadil Hasan untuk memberikan pandangan-pandangan beliau terhadap topik ini saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya gunakan fasilitas rice hand yang ada di pojok partisipan klik kemudian ada di bawahnya ada rice hand sehingga kami bisa memberikan kesempatan kepada Anda semua yang menggunakan fasilitas itu jangan lupa untuk menyalakan videonya Pak Fadil Bapak mungkin punya pandangan silakan Pak ya terima kasih Pak Hidayat dan Bapak-Bapak sekalian terutama Mas Bambang dan Dr. Eka ya yang jadi dalam sumber pada kesempatan hari ini jadi saya ada dua hal aja yang ingin saya sampaikan singkat ya yang pertama kepada Mas Bambang ini nah saya kira memang inisiatif masyarakat ya yang dan juga lembaga sosial seperti Dompetu Ava dan mungkin banyak lain nah itu itu memang merupakan ini lah merupakan hal yang sangat penting gitu karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian ya resource yang dimilikinya terbatas manajemennya dan juga organisasinya juga mungkin tidak bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan nah tapi yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah bekerjanya lembaga-lembaga sosial seperti Dompetu Ava dan inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat itu terkoordinasi nggak ya dengan pemerintah gitu baik dalam skala lokal maupun skala katakanlah kabupaten atau provinsi gitu nah saya kira yang saya makanya apakah atau mereka jalan sendiri-sendiri gitu nah ini saya kira saya ingin tahu karena penting supaya tidak terjadi tepang tinggi kemudian juga lebih efisien gitu kan misalnya tidak ada satu kelompok masyarakat atau daerah yang menerima banyak apa namanya layanan atau bantuan dari berbagai pihak gitu sementara mungkin di daerah lain atau di apa namanya kelompok masyarakat lain tidak ada yang apa namanya yang membantu jadi ada gak koordinasi dengan peminta daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini seperti yang dilakukan oleh dompet dua apa itu nah itu 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 yang pertama ini juga kaitannya dengan apa yang pernah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu dengan Pak Dr. Eka juga itu kan waktu itu salah satu hal yang kita highlight itu adalah kita tidak bisa menunggu pemerintah nah mungkin kita harus bergerak pada tingkat yang lokal RT RW gitu kan nah saya kira sekarang ini sudah sudah banyak yang bergerak ya tetapi mungkin yang perlu ditingkatkan atau yang kalau perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah koordinasinya kalau itu memang belum ada tapi kalau sudah ada saya kira kita bersyukur sekali nah itu yang pertama nah kemudian yang kedua untuk Dr. Eka ini terus terang saja kita juga sangat concern ya dengan keadaan apa namanya dan perkembangan COVID kita di Indonesia ini dan salah satunya itu memang kita belum melihat adanya peningkatan testing capacity yang yang kita kan baru tes 40 ribu mungkin ya ya tadi kalau datanya dari tadi dari Dr. Eka dibandingkan dengan apa namanya jumlah penduduk kita itu sangat rendah mungkin yang paling rendah tadi disampaikan oleh Patur di negara-negara ASEAN ini tapi bukan hanya itu saya kira yang persoalan yang kedua juga kadang-kadang kita ini membuat kategori yang berbeda dengan yang di apa namanya yang ada di negara-negara lain kalau di negara-negara lain itu kan jelas itu bahwa positif kemudian fatality apa namanya fatality atau fatality rate-nya berapa yang sembuh berapa kalau di kita ini ada istilah-istilah ODP PDP gitu kan ini yang saya kira bagi saya itu membingungkan gitu OTG apakah tidak lebih baik kita itu membuat suatu apa namanya indikator-indikator yang yang sama dengan negara-negara lain atau ini justru menunjukkan kapasitas kita kapasitas lembagaan kesehatan kita yang memang apa namanya sangat ini sangat 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 rendah gitu sehingga membenciptakan berbagai kategori-kategori itu nah sehingga kemudian keadaan sebenarnya kemudian tidak tertangkap kalau tadi saya dengarkan penjelasan dari judul bicara itu Pak Ahmad Yuryantoro itu mengatakan bahwa kalau ada seseorang dalam kategori PDP meninggal itu tidak dikategorikan sebagai dead red meninggal akibat COVID-19 katanya ODP juga demikian karena memang testingnya belum ada jadi di penjelasan meninggal di treat atau diperlakukan sebagai yang meninggal karena COVID-19 tapi tidak dicatat sebagai orang yang meninggal akibat COVID-19 nah oleh karena itu tadi saya dapat apa namanya news berita dari pumparan itu akhirnya IDI itu IDI Ikatan Doktor Indonesia ketuanya itu menyatakan bahwa kematian akibat COVID-19 di Indonesia itu sudah lebih daripada seribu nah jadi memang kita gak mau mengetahui gambaran sebenarnya daripada apa namanya COVID-19 yang itu kemudian mempersulit saya kira upaya kita untuk melakukan penanggulangan yang tuntas yang cepat gitu apa namanya COVID-19 itu yang saya apa namanya concern gitu ya atau setidaknya penanggulangannya itu nanti semakin lama gitu semakin panjang gitu karena kita gak mengetahui gambaran yang sebenarnya itu jadi saya kira itu mungkin saya ingin dapatkan gambaran atau penjelasan dari Pak Pak Eka ya terkait dengan kategori-kategori itu apa namanya ODP PDP OTG itu yang apa namanya yang sebenarnya saya gak melihat ada itu di diperkenalkan di negara-negara lain terima kasih saya sepakat dengan Pak Fadil tadi ada istilah baru ya Pak OTG orang tidak gejala itu apa lagi itu kita ya betul-betul saya ide yang menarik bagaimana pengkategorian itu disesuaikan dengan standar internasional disana kan ada kategori positif hasil yang ditest positif recovery kemudian data yang meninggal ini juga kita belum sesuai dengan standar terima kasih Pak Fadil Pak Bambang Soehirman mungkin ingin langsung mengadres apa yang disampaikan Pak Fadil tadi Pak mengenai kerjasama dengan otoritas di daerah terutama silahkan Mas Bambang Soehirman saya udah meng-unmudnya baik terima kasih Pak Fadil atas anggapan jadi memang hari ini kita terhubung gerakan-gerakan lembaga-lembaga kemanusiaan ini terhubung ke Satgas BNPB secara langsung dan laporan yang tadi saya sajikan itu juga adalah laporan yang dilaporkan ke Satgas dan dikeluarkan sebagai sebuah laporan resmi nanti dari Satgas akan mengeluarkan format sendiri tapi basis data laporan Satgas COVID Indonesia sebenarnya adalah juga dari laporan-laporan yang tadi kami submit sementara di lembaga-lembaga ini ada kolaborasi Pak ada semacam koordinasi besar yang kita bangun saya tadi tidak membahas satu slide yang ada di file tapi file-nya sudah saya kirimkan jadi kalau di review slide itu ada satu slide yang bicara tentang kluster nah hari ini lembaga-lembaga zakat terutama itu bekerja di tiga kluster kluster APD dan sterilisasi kemudian kluster kurasi lalu yang terakhir adalah kluster ketahanan pangan masyarakat jadi tiga kluster ini adalah desain aksi bersama dari seluruh lembaga-lembaga lalu kemudian resources yang ada ini diturunkan berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah Pak yang paling rapi memang sampai hari ini baru DKI karena DKI menyediakan satu platform data yang basisnya tingkat RW dan bisa memilah dengan baik kelompok atau kepala keluarga yang miskin nah jadi lembaga-lembaga dengan tiga kluster yang ada di gerakan itu kemudian masuk meng-attach di satu RW dari platform yang disediakan oleh PM Prof lalu kemudian melihat data penerima manfaatnya secara langsung kemudian turun bantuan ke mereka jadi secara direct bantuan yang diberikan oleh lembaga itu masuk menyelesaikan data yang disediakan oleh pemerintah nah hanya memang yang disayangkan adalah sampai hari ini yang paling siap baru DKI karena provinsi-provinsi yang lain ini masih sangat lemah di aspek ininya di aspek penyediaan datanya sehingga biasanya lembaga-lembaga ini mengintervensi terutama lembaga zakat lebih sederhana mengintervensi masyarakat berbasis data mustahik yang mereka punya Pak ada dua pendekatan sebenarnya data mustahik yang mereka punya dan lokasi kantor di mana mereka berada nah pun demikian proses implementasi di lapangannya tetap berkoordinasi dengan RT jadi kalau yang tidak disediakan datanya oleh pemerintah kami berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat paling bawah di RT data kemiskinan itu disajikan oleh RT kemudian intervensi turun di sana sehingga tidak memungkinkan terjadinya dua kali pemberian bantuan di satu titik karena ada kontrol data dari Pak RT juga secara langsung dan juga dari teman-teman di lembaga biasanya teman-teman memberikan laporannya Pak begitu mereka setelah setelah turun dari satu turun aksi di satu tempat mereka mereport di grup kluster yang ada untuk memastikan bahwa yang lainnya tahu atau update bahwa disitu sudah pernah turun nah jadi nanti proses ini yang kemudian menjadi kontrol terhadap efisiensi dan efektivitas bantuan yang sangat terbatas itu Mas Mat Nur yang gambaran realitas yang tadi ditanyakan Pak Fadil baik terima kasih Mas Bambang ternyata sudah Pak Fadil mungkin pemerintah daerah yang lain juga perlu didorong untuk juga bisa membantu pendataan ya terutama di level terkecil RT berapa masyarakat miskinnya berapa masyarakat terdampaknya sehingga nanti lembaga sosial di daerah tersebut akan mengadres yang data yang disampaikan Pemda daerah itu Dr. Eka mungkin mau menyikapi dok tentang tadi Pak Fadil sampaikan adanya laporan dari IDI bahwa sebetulnya jumlah yang meninggal ini lebih besar dibandingkan jumlah yang disampaikan oleh pemerintah jadi angkanya sudah disebutkan lebih dari seribu orang dan juga mengenai istilah-istilah dok ini ODP OTG PDP dan sebagainya ini bisa dibuat simple ya biar masyarakat itu cukup satu saja misalnya silahkan dok jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh IDI itu menjadi concern kita dan yang yang barusan saya angkat juga adalah salah satunya kita tidak siap untuk melakukan apa kemungkinan rantai karena kurangnya jumlah tes yang sudah kita lakukan jadi kita tidak bisa tahu mana yang positif mana yang tidak yang lebih masalah adalah orang yang sakit pun kritikal pun yang sudah masuk ventilator pun juga belum jelas dia positif atau tidak dan memang betul yang dilaporkan oleh Pak Yuryanto yang setiap hari setiap sore disampaikan itu adalah data yang terkonfirmasi yang positif dan itu yang meninggal positif itu bisa jadi meninggalnya sudah dua minggu yang lalu jadi seperti itu jadi ketika meninggal dua minggu yang lalu positifnya hasilnya baru kali ini baru orang itu yang meninggal dua minggu lalu dimasukkan kepada yang positif meninggal yang positif sehingga data yang sebenarnya terjadi itu yang sebenarnya ada itu menjadi pertanyaan besar nah sekali lagi kalau kita data kita tidak real yang kita dapatkan maka untuk melakukan intervensi juga jadi sulit karena kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa jadi yang paling utama adalah transparansi kejujuran kejujuran ini bisa disengaja maupun tidak disengaja nih ketidakjujuran kalau memang terjadi ketidak tidak sengaja ini artinya ya tadi karena ketidakmampuan tes yang kita punya jadi ketidakmampuan tes kita punya karena tes untuk melakukan standar pemeriksaan ini adalah dengan pemeriksaan RT-PCR ya real-time PCR artinya apa dilakukan menggunakan suatu alat yang dia bisa melihat sampai kepada materi genetik dari sel yang terada dalam swabnya dalam tenggorok atau dalam darah nah itu membutuhkan alat dan membutuhkan teknologi dengan keamanan biosafety levelnya minimal 2 BSR jadi itu sudah ada ruang khusus tekanan negatif dengan segala macam syarat-syaratnya tidak semua bisa tidak ada tidak semua bisa nah ada beberapa pilihan kita sekarang sedang mendorong pemerintah untuk menyiapkan yang namanya gene expert gene expert itu pemeriksaan apa dulu dipakai untuk TBC jadi kita kan sedang ada program MDR-TB ada alat sekitar 9 ribuan alat yang tersebar di seluruh Indonesia kalau itu bisa digunakan itu bisa cuma masalahnya cartridge-nya cartridge-nya adalah seperti apa radio gitu ya harus ada kasetnya kalau kasetnya berbeda lagunya berbeda nah ini alatnya ada tapi kasetnya itu yang belum ada nah ini lagi pesan katanya kalau ini bisa kemampuan kita akan meningkat nah bagaimana dengan rapid test rapid test ini sebenarnya cuma untuk screening jadi tidak bisa menjadi panduan jadi yang dikatakan Pak Yuri itu positif bukan dari rapid test rapid test itu selalu tidak dimasukkan dalam kategori hanya untuk melakukan screening untuk dilakukan tes berikutnya jadi untuk rapid test itu sebenarnya tidak terlalu banyak bermanfaat sehingga betul sekali masalah di kita adalah pening cek pengetesan ini yang kita tidak mampu cepat nah untuk masalah istilah-istilah balik lagi kepada ini adalah sistem surveillance yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana pemerintah mengawasi masing-masing pasien berdasarkan kategorinya jadi dulu cuma ODP orang dengan pengawasan ODP orang dengan pemantauan pasien dengan pengawasan dan kemudian pasien konfirmasi sekarang tambah lagi orang tanpa gejala ODP ini pertimbangannya ada pertimbangan public health bukan pertimbangan medis praktis tetapi pertimbangan public health bagaimana kita melakukan surveillance mengamati pasien-pasien tersebut dengan pengolongan yang ada dan setiap negara berbeda-beda tapi memang betul kita terlalu ya terus-terlalu agak ingat kalau memang mau pasien positif pasien belum terkonfirmasi nanti yang positif ini yang gejalanya ringan sedang berat atau tapi itu masing-masing negara berbeda kok tidak tidak sama kategorinya dan betul sekali itu pentingan masyarakat sebenarnya tapi pentingan surveillance pendataan dan strategi kejahan di public health itu Pak Margo dan Pak Padil baik terima kasih dokter Eka saya ingin menyapa Mas Wahyudi karena Mas Wahyudi memberikan raise hand ini Mas Wahyudi apakah suaranya dapat diperdengarkan Mas Halo Mas Wahyudi speakernya sudah saya aktifkan dan videonya juga mohon dinyalakan Mas Wahyudi silakan Mas Wahyudi apabila Anda ingin bertanya Anda tadi gunakan fasilitas raise hand saya persilakan kemudian kalau tidak ada saya ingin menyapa juga dokter Hairul Jackman mungkin beliau bisa juga memberikan tanggapan Pak Hairul apakah suara saya bisa terdengar Pak Hairul ya silakan Pak Hairul apabila ada tanggapan Pak mengenai diskusi kita mengenai gerakan sos masyarakat sipil cuman di ruangan saya kita sudah melihat bapak nih kedengeran Pak cuman agak putus Pak agak berdengung juga tadi agak putus sekarang kedengeran skating kedengeran Pak kedengeran kedengeran saya lihat sinyal bapak merah di sini oh merah ya kalau denger sih jelas saya oke saya mungkin ini Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Pak Fadil Pak Bambang sama Pak Eka saya sebetulnya ada ada keinginan ya untuk menta semacam ya misalnya kayak dompet buafa atau dari RSCM itu membuat suatu pedoman karena kebetulan saya di kampus dan juga di angkatan saya di angkatan dan juga di teman-teman SMA itu kami mengumpulkan dana dan mendistribusikan misalnya ke RSCM dan ke RSCM cuman punya kulan tidak punya pedoman yang pasti yang berkaitan dengan bagaimana tata kelola yang baik mungkin dompet buafa bisa menerbitkan semacam blueprint untuk masyarakat masyarakat seperti kita yang menyelenggarakan kegiatan sendiri untuk lingkungan karena ada beberapa kayak rumah sakit UI itu kan kalau secara umum mungkin dompet buafa tidak ke sana tapi kalau lingkungan kita dari UI mungkin kita ikut berpikir bagaimana RSCM bisa menyelenggarakan untuk menghadapi atau untuk melayani masyarakat yang menghadapi masalah corona jadi yang kami harapkan sebenarnya ada blueprint bagaimana masyarakat seperti kami ini menyelenggarakan pengumpulan dan distribusi dana jadi itu yang saya harapkan yang kedua sebetulnya mungkin RSCM bisa bekerja sama juga dengan karena kebetulan mungkin ke depan kita juga akan memberikan sumberan kepada RSCM untuk membuat semacam platform dengan perusahaan-perusahaan aplikasi apps itu untuk mendata pihak mana yang membutuhkan ya di sebuah Indonesia karena kami kan sekarang ini dilakukan secara manual pihak mana yang membutuhkan dan pihak mana yang mau memberikan jadi mempertemukan antara yang membutuhkan dan juga yang menerima jadi itu mungkin harapan dari kami yang mencoba untuk berpartisipasi dalam menghadapi pandemi corona ini demikian Pak Menter mungkin harapan dari kami terima kasih terima kasih dokter Harold Jackman beliau adalah dosen UI pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis UI dan juga aktif di berbagai institusi UI salah satunya tadi beliau juga sebutkan RS UI juga termasuk kalau tidak salah beliau juga aktif di masjid ARH UI Salemba saya tidak salah saya ingin menyapa Pak Edi Purnawan di Jogja beliau kemarin di sesi awal pernah menyampaikan gerakan soju gerakan sosial masyarakat Jogja mungkin ini kita ingin tahu bagaimana berhasilan gerakan masyarakat itu di Jogja dan apakah ada juga ide-ide lain yang Pak Edi Purnawan bisa sampaikan Pak Edi apakah suaranya bisa diperdengarkan Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Pak Ya Alhamdulillah sehat sehat semua ya sehat Pak semua Pak Alhamdulillah ya oke silahkan Pak mengenai yang dilakukan oleh masyarakat di Jogja itu diinisiasi oleh Tosan APPUKM namanya Pak Rimawan kemudian dibuatlah semacam WA Group jadi WA Group itu menjadi institusi yang kemudian melancarkan hubungan-hubungan jadi kalau dalam ekonomi itu kan ada market mechanism pada saat krisis itu biasanya market mechanismnya kekal jadi ada market value mengapa ya karena ada demand dan supply tidak ketemu satu dengan yang lain apakah karena demandnya yang kemudian tidak bisa menemui supplynya atau karena supplynya misalnya tidak bisa terpenuhi nah institusi yang diciptakan semacam market itu semacam marketplace itu mempertemukan keduanya atau men-encourage keduanya sehingga kemudian antara demand dan supplynya bisa tumbuh dan bisa saling ketemu nah itu bisa dilakukan di berbagai macam wilayah di Indonesia kita juga sudah menarik orang-orang observer dari provinsi yang lain untuk ikut serta dalam institusi ini yang isinya adalah berbagai macam supplier dan demander termasuk di dalamnya adalah tenaga ahli ada misalnya dosen-dosen kemudian kemudian ada penyedia APD pembuat APD kemudian ada rumah sakit rumah sakit kemudian ada perawat dokter dan lain sebagainya jadi seluruh lapisan masyarakat di sebuah daerah jadi dia melayani kebutuhan terutama alat kesehatan tetapi juga tidak lepas mungkin hanya kita juga sudah bikin untuk pangan jadi siapa penyedia bahan-bahan makanan dan juga siapa yang membutuhkan itu sudah dibuat juga apa agrup yang lainnya jadi sudah meliputi empat yang pertama adalah yang headquarternya yang kedua adalah pangan kemudian yang ketiga adalah inovasi inovasi itu inovasi alat-alat kesehatan dari mulai masker dari APD dan lain sebagainya sampai ventilator yang terakhir kemudian ada juga berbagai macam apa alat-alat baru yang diinisiasi oleh teman-teman dari teknik fakultas teknik BKM dan juga dari kesehatan jadi dari situ kemudian terhubung kalau tidak ada itu maka agak sulit sisi informasi itu karena susah menemukan suppliernya misalnya demandernya sehingga lama gitu ketemunya nah kalau dengan institusi ini makanya cepat termasuk juga yang pernah saya ceritakan ada orang yang punya kejala covid dan sudah agak parah kemudian dia mencari sebuah kamar di rumah sakit nah dengan adanya institusi ini itu kemudian menjadi lebih cepat karena disitu ada tenaga medis ada rumah sakit kemudian ada manajemen rumah sakitnya sehingga bisa memberitahu secara lebih cepat kalau kemudian teman-teman yang sudah jadi observer biasanya dua hari sampai satu minggu kita masukkan sebagai anggota grup kemudian dia keluar dari grup itu dengan membawa bagaimana merasakan bagaimana interaksi di dalamnya yang sangat cepat dan sangat masif itu kemudian mereka kita minta untuk membuat di tempat lain namanya oleh Pak Hemawan dikasih namanya Sonjo Sonjo itu silaturahmi jadi dengan silaturahmi semuanya menjadi lebih cepat teratasi nah kalau pemerintah bisa menerit ini saya kira akan jauh lebih cepat ini masalah apa asymmetric information bisa diselesaikan kemudian kalau ide-ide lain saya kira itu tadi bagus sekali kalau jadi sesungguhnya idenya itu adalah mempertemukan antar demandor dan supplier dari semacam produk nah disini ada makanan kemudian ada alat kesehatan kemudian ada antara pasien dan dokter kemudian ada segala macam keahlian disitu kemudian bermunculan satu dengan yang lain termasuk disinfektan pada waktu itu kemudian bagaimana APD yang sudah dikirim oleh pusat ternyata masih ada di BBPD itu kemudian informasinya cepat karena rumah sakit merasa belum menerima tetapi ternyata APD-nya sudah dikirim dari Jakarta misalnya sehingga sesungguhnya ini mempertemukan informasi jadi kalau dengan informasi yang lebih sempurna maka marketnya lebih cepat terbentuk kemudian saya kira itu juga men-encourage produsen-produsen untuk memproduksi produsen rumahan untuk memproduksi secara lebih cepat karena dia melihat kebutuhan dan juga ada yang volunteer atau juga yang komersial yang gak apa-apa termasuk juga pendonor pendonor itu atau kita buat namanya Sonjo itu menghubungkan antara pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dengan pihak-pihak donor jadi ini tidak kalau idenya teman-teman itu tidak mengenerate uang tetapi dia meminimalisir redundansi jadi kalau misalnya ada bantuan kepada sebuah kelompok masyarakat tertentu kalau misalnya sudah ditampilkan di dalam market ini maka diharapkan tidak ada redundansi jadi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan kemudian dia karena sudah diekspos di grup maka kemudian tidak mendapat dua kali misalnya sementara yang lainnya masih belum dapat sehingga kalau di ekonomis kan ada allocation of resources yang efisien nah ini hubungan-hubungan melalui institusi yang sederhana ini itu menjadi sangat efisien mengapa? karena ya tidak ada itu tadi redundansi termasuk juga yang belum dapat kemudian bisa menjadi lebih cepat dapat catahnya misalnya jadi ada pangan ada alat sehatan kemudian ada pendanaan saya kira itu terima kasih Pak Makasih Pak Edi informasinya saya jadi teringat dengan marketplace kalau marketplace itu kan mempertemukan pembeli dan penjual tapi ada produknya nah serangkan ini kita perlu yang sifatnya bukan produk nyata fisik tapi adalah berupa layanan sosial jadi mempertemukan itu produk fisik juga ya produk fisik juga ini tapi ini platform seperti e-market itu marketplace itu belum cukup dalam ya Pak belum cukup canggih lah mungkin ini membuka inspirasi juga buat mas Bambang dan teman-teman di lembaga sosial mungkin bisa mengembangkan platform yang unik gitu yang simple yang seperti halnya tadi di level lokal ya Pak Edy di teman di Jogja tapi kemudian juga ketika kebutuhan tidak terpenuhi di lokal kemudian di invite supplier-supplier yang dari luar Jogja sehingga ini menghubung menghubungkan secara lebih cepat tapi juga selain itu kemudian meng-encourage produk-produk dari Jogja jadi kemudian kita buat ada sonjil data itu kemudian isinya adalah list dari di mentor dari segala macam yang dibutuhkan dalam proses-proses krisis ini jadi misalnya penyedia makanan misalnya kemudian itu listnya sudah di Google Drive sangat panjang sekali siapa menyediakan apa nomor teleponnya berata alamatnya di mana kemudian bagaimana cara menghubunginya apakah diantar atau diambil dan seterusnya ada informasi database di situ sehingga orang kalau membutuhkan itu menjadi jadi lebih mudah karena tinggal nge-click itu segala macam produsen di pasar itu ada di situ jadi itu salah satu bentuk untuk meng-generate market mechanism yang sebelumnya fail karena persoalan ini ada supply yang gagal gitu ya karena produksinya menjadi berkurang karena adanya krisis jadi ada encouragement di situ lebih bagus lagi kalau pemerintah dimasukkan jadi kalau pemerintah dimasukkan itu menjadi lebih terintegrasi dan kalau bisa secara nasional maka lebih bagus termasuk juga IT nah itu kalau bisa dimasukkan seperti contohnya di Jogja itu ada kita bisa klik sebaran masyarakat yang terkena sebaran kasus dari katakanlah misalnya di kilometer radius dari rumah kita itu bisa itu kemudian 5 kilometer itu berapa ODP berapa BDP berapa yang positif dan sosial sudah diintegrasi dengan masyarakat dengan pemerintah kemarin sudah saya upload di WA grupnya BSP contohnya seperti itu jadi ini lulusan dari UGM yang mengerjakannya namanya Oscar Daniel Oscar itu kita pernah ketemu dulu di New York yang kita ajak makan dengan Pak anggota BSP itu nah sekarang sudah yang terima LPDB itu ya Pak ya oh iya iya yang namanya Daniel Oscar lulusan UGM kemudian meneruskan ke Kolombia dan sekarang sudah ikut Satgas Nasional jadi dia juga dimintain oleh Pak Presiden jadi bagus kalau bisa dibuat secara nasional setiap provinsi jadi kita bisa tahu kalau kita masuk di daerah tertentu kemudian itu kita lihat sebarannya kalau misalnya disitu penuh dengan kasus kemudian positifnya banyak maka kita lebih berhati-hati disitu ya saya kira gitu baik terima kasih Pak Edy kita sudah hampir 2 jam kita tadi mulai 8.20 ya secara resmi sekarang sudah jam 22 lewat 16 dalam 4 menit ke depan kita akan closing statement dari Narasumber tapi sebelum closing statement dari Narasumber mungkin Narasumber ingin mengomentari dulu apa yang disampaikan oleh Pak Khairul Jakman dan Pak Dokter Edi Purnawan saya persilahkan mungkin Dokter Eka silahkan dok bila ada yang ingin ditanggapi dok sedikit saja tadi masalah gambarnya belum aktif dok videonya sudah sambil tiduran tidak apa-apa ya oh iya oke sudah lelah ya dok ya silahkan jadi terakhir dari Pak Edi tadi sebenarnya ada satu hikmah yang kita dapat dari wabah ini adalah selama ini alat-alat medis BNHP medis bahan habis pakai medis itu banyak import bukan banyak bisa dibilang 90% itu import mulai barang-barang simple dari masker saja sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknologis seperti kantilator dan tepat tidur dan sebagainya itu sebagian besar import nah padahal kalau saya lihat sehari-hari ini sebenarnya bisa kita produksi dalam negeri jadi tadi menyambung ini nanti mungkin setelah wabah ini kita harus bisa berdiri di kaki sendiri barang-barang medis ini kita buat pabriknya kita bisa menyerap tenaga kerja dan kemudian kita mendapatkan harga lebih murah untuk bisa menjamin pembiayaan kesehatan yang lebih murah saat ini semua tidak bisa dibilang semua sih tapi sebagian besar barang import itu saja komentar saya dari yang disampaikan oleh Pak Edi tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul saya setuju tapi itu semua harus dikoordinasikan dengan pemerintah terutama BNPB yang mahal dengan aplikasi dan segala macam termasuk pendataan rumah sakit mana yang butuh rumah sakit mana yang tidak butuh karena saat ini semua juga tidak butuh karena kenapa butuh sekali APD dan alat-alat kebutuhan ini ada jadi kalau ada sumbangan silahkan diberikan saja ke rumah sakit rumah sakit yang terutama rumah sakit yang menangani COVID tapi kalau yang pendataan seperti itu seperti itu harus dikoordinasikan oleh BNPB baik dokter Eka terima kasih mas Bambang silahkan mas menanggapi tadi yang saya sampaikan Pak Khairul Jackman dan Pak Edi baik terima kasih mas ya saya merespon positif insya Allah Pak Khairul tadi memberikan masukan yang sangat bagus membuat blueprint bagi kelompok masyarakat yang melakukan proses penggalangan agar punya panduan bagaimana cara mendaya gunakannya secara produktif dengan mekanis peer-to-peer tentu saja yang kedua juga dari Pak Edi rasanya sih jangan buat baru kita perkuat saja yang sudah ada kami coba untuk terlibat lebih jauh di dalam memanfaatkannya dan sekretus memberikan masukan untuk pelengkapan penyempurnaan instrumennya gitu Mas Matur terima kasih banyak baik terima kasih Pak Mas Bambang kita sudah sampai di penghujung acara diskusi Pak Fadil seperti biasa mungkin ada highlight highlight penting Pak di akhir diskusi ini yang perlu di address oleh kita semua ataupun para pengambil kebijakan silakan Pak terima kasih Pak Hidayat tentunya yang pertama itu tadi kita harus apa namanya memberikan gambaran yang sebenarnya lah gitu kan kita dorong pemerintah ke alas sana apa namanya bagi orang atau atau lembaga pemerintah sendiri ataupun masalah yang ingin kepartisipasi dalam penanggulangan ini itu memiliki informasi yang cukup apa namanya akurat dan lengkap gitu itu itu saya kira termasuk misalnya dalam penyebaran kemudian apa namanya kasus-kasusnya yang sendiri gitu kan yang pertama yang kedua itu saya kira memang kalau kita lihat itu kan apa 3T itu yang perlu kita ini kan apa namanya tingkat ini sekarang yang pertama adalah testing ya kan kapasitas testing kita tuh harus memang ditingkatkan secara signifikan ya mungkin harus ada target gitu loh kapan dan seberapa besar kita harus melakukan testing itu gitu kemudian yang kedua adalah tracking tracking kita itu mengetahui ya memahami pola-polanya itu misalnya ada yang positif kita harus tahu dengan siapa dia penambahkan kontak dalam 14 hari terakhir ini nah jadi kita ketahuan ininya itu atau namanya patternnya episensi dan seterusnya itu kemudian saya kira ya terakhir treatment kan apa namanya bagaimana kita merawat gitu ya orang-orang yang sudah positif kemudian mungkin ada kategori-kategorinya ringan sedang beras kemudian bagaimana yang harus dilakukannya itu jadi ketiga-tiganya itu saya kira harus dilakukan secara serempak meningkatkan kapasitasnya sehingga memang dengan usaha itu kita itu berhasil melakukan melandaikan kurvanya itu itu saya kira yang kedua yang ketiga saya kira memang pemerintah tidak bisa bekerja sendirian saya kira inisiatif masyarakat lembaga sosial seperti dompet apa badan apa namanya badan amir jakat nasional kemudian yang mendakon oleh masyarakat di Jogja itu sonjo itu itu harus kita ini kan harus kita tumbuh kembangkan gitu terutama juga saya kira di lingkungan kita sendiri apa namanya DRT DRW dalam skala kecil saya kira semua orang pasti melakukan hal tersebut ini juga apa namanya tapi mungkin cakupannya itu harus di harus diperluas sementara ini mungkin dalam skala kecil kita hanya mengenangani masalah terkait dengan pembunuhan kebutuhan rokok ini juga bisa ditingkatkan dengan hal yang tadi itu apa namanya yang dilakukan oleh Dompetu Alpha itu yang saya kira sangat baik sekali jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa di apa namanya highlight daripada diskusi kita pada malam hari ini baik terima kasih pencerahannya Pak Mas Bambang Pak Eka Pak Hairul Jackman dan Pak Edy dan yang lainnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati